selamat menikmati semua janji atau ikrar dan niat dari diri kita akan berakhir dalam penyangkalan karena kita tidak mempunyai kuasa untuk melaksanakannya bila saudara atau saya menyadari keterbatasan diri kita kita siap menerima roh kudus dan kuncinya adalah kuasa roh kudus pada Injil Yohanes 13 ayatnya 36 Simon Petrus berkata kepada Yesus Tuhan kemana engkau pergi jawab Yesus kemana tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang tetapi kelak engkau akan mengikuti aku sesudah mengatakan demikian ia berkata kepada Petrus ikutlah aku pada Injil Yohanes 21 ayatnya 19 tiga tahun sebelumnya Yesus telah berkata kepada Petrus ikutlah aku pada Injil Matius 4 ayatnya 19 dan Petrus pun ikut tanpa ragu-ragu ini menunjukkan daya terk Tuhan Yesus yang sangat besar berpengaruh atas dirinya ia tidak membutuhkan roh kudus untuk membantunya menanggapi panggilan Yesus lalu kemudian Petrus menyangkal Yesus dan hatinya sangat sedih setelah dia menerima roh kudus Yesus berkata ikutlah aku sekarang tidak seorang pun yang ada di hadapan Petrus kecuali Tuhan Yesus Kristus panggilan untuk ikutlah aku yang pertama sama sekali tidak misterius itu hanyalah suatu yang lahiria sini Yesus meminta sesuatu pengorbanan dan penyerahan batinia lihat Yohanes 21 ayat yang ke-18 di antara kejadian ini saudara sebanyak tiga kali Petrus menyangkal Yesus dengan sumpah dan kutukan pada Injil Matius 26 ayat 69 sampai 75 akan tetapi dia kemudian menyadari keterbatasan dirinya sendiri dan seluruh kesanggupan dirinya tidak ada bagian dari dirinya yang akan diadakannya lagi dalam keadaan terpapar dia akhirnya siap menerima semua yang disediakan Tuhan yang telah bangkit bagi dirinya ia mengungkusi mereka dan berkata terimalah roh kudus pada Injil Yohanes 20 ayat yang ke-22 maka dari itu saudara-saudara terkasih apapun perubahan yang telah dikerjakan Allah dari dalam diri kita atau di dalam diri saudara janganlah sekali-kali mengandalkannya bangunlah diri anda atas orang pribadi yaitu Tuhan Yesus Kristus dan atas roh yang dikaruniakannya semua janji dan niat dari kita sendiri akan berakhir dalam penyangkaan karena tidak mempunyai kuasa untuk melaksanakannya bila saudara dan saya dapat menyadari kebetarbatasan kita sendiri tidak hanya secara mental tetapi secara keseluruhan kita sanggup menerima roh kudus sekarang hanya ada seorang yang mengarahkan perjalanan hidup saudara dan saya yaitu Tuhan Yesus Kristus Haleluya terpujilah nama Tuhan kekasa melawannya Amin terima kasih telah menonton! Tuhan Yesus Kristus